Jadi pelayanan yang kami lakukan ini adalah sesuai dengan arahan wali kota sehingga kami ditunjukkan laku pelaksanaan tugas rumah sakit mengenai Sultan Syarif Muhammad S.W. Jadi beberapa arahan yang diberikan kepada kami salah satu bagaimana meningkatkan manfaat pelayanan rumah sakit ini bagi masyarakat terutama penduduk kota Puntianan Oleh karena itu sesuai dengan janji yang kami telah berikan pada saat itu untuk meningkatkan akses pelayanan dalam artian manfaat pelayanan rumah sakit ini bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat kota Puntianan Nah saat itu kami menyatakan bahwa kami akan membuka poli rawat jalan di sore hari untuk mengurai jumlah kunjungan yang mengantri terlalu banyak di pagi hari sehingga mulai tanggal 1 Juli kemarin kami sudah membuka pelayanan poliklinik di sore hari untuk pasien umum namun sejak tanggal 1 Agustus besok kami akan mulai membuka untuk pasien BPJS sehingga pasien BPJS bisa menggunakan hak kepesertaannya sebagai peserta BPJS untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan di rumah sakit ini dari pagi sampai sore hari jadi untuk sore poli sore hari kita mulai membuka dari jam 16 sampai jam 18 sore jadi masyarakat boleh menggunakan fasilitas pelayanan poli sore hari yang akan mulai dibuka besok hari kemudian selain itu sesuai dengan janji kami juga kami akan membuka ruangan dimana fasilitas yang diharapkan ini adalah fasilitas yang dapat memenuhi keinginan memenuhi hak kepesertaan dari peserta BPJS jadi kami akan membuka ruangan dengan satu tempat tidur ruangan dengan dua tempat tidur ruangan dengan tiga tempat tidur ruangan dengan enam tempat tidur dengan demikian hak-hak kepesertaan yang dimiliki oleh peserta BPJS dapat digunakan di rumah sakit ini karena hak kepesertaan itu diatur dalam peraturan menteri kesehatan sehingga untuk pasien umum yang merobat rumah sakit ini juga mendapatkan hak dimana kita melayani sesuai dengan visi rumah sakit adalah pelayanan tanpa kelas jadi untuk pasien umum kita akan memberikan fasilitas pelayanan yang dapat dijangkau dengan harga yang mampu dijangkau oleh masyarakat nah untuk fasilitas yang ada itu seperti yang sudah saya katakan tadi cuma kelebihan bagi pasien umum itu akan mendapatkan jasa layanan dan jasa pindakan dengan biaya dengan tarik setara setara dengan kelas tiga yang ada yang baru sampai jam 6 untuk pendaftaran sampai jam 6 sebelumnya itu tidak ada hanya pagi saja sekarang sampai jam sampai selesai pelayanan sampai pendaftaran tutup tapi tutup di jam 11 jam 11 pelayanan sampai selesai jadi dengan ini ya kita buka lagi Pak kalau rata-rata pasien BPJS di rumah sakit ini perharinya berapa sebut? rata-rata per hari pasien BPJS sekitar 300 sampai 500 itu tergantung kunjung tergantung kunjungnya jadi 300 sampai 500 90% dari 90% itu adalah peserta BPJS yang kami layan jadi rumah sakit ini boleh dikatakan rumah sakit BPJS untuk kota Putian karena 90% adalah pasien BPJS terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih